Jumlah pasien penderita demam berdarah denggi atau DBD di jumlah rumah sakit di Kudus, Jawa Tengah terus meningkat. Jumlah ini terus bertambah seiring memasuki musim penghujan. Pasien penyakit yang disebabkan nyamuk Aedes ajebti ini mayoritas adalah anak-anak. Pasien yang dirawat mengeluhkan gejala demam tinggi, kepala pusing, hingga mual dan muntah. Tiga hari panas, dingin, sempat muntah. Di rumah sakit Islam, Sunan Kudus, pasien demam berdarah denggi tidak hanya dari Kabupaten Kudus saja. Beberapa yang dirawat merupakan pasien dari Kabupaten Jepara. Untuk Januari ini memang meningkat drastis ya mas. Jadi 86 kasus berarti meningkatnya cukup tajam ya mas. Mungkin karena cuaca ya, karena cuaca ini musim hujan. Kemudian kami juga menghimbau untuk kebersihan dan juga kebersihan lingkungan. Di musim penghujan ini, masyarakat dihimbau untuk bisa menjaga kebersihan rumah dan lingkungan untuk mengurangi penyebaran penyakit BBD. Sebab, perkembang biakan nyamuk Aedes ajebti bisa terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Hendri Agusta melaporkan untuk NET. Terima kasih.